Jerapah atau zarafah, nama ilmiah, girafa camlopardalis, adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kilogram. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda, yaitu girafide yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, okapi. Habitat aslinya mencakup area dari cat sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya camlopardalis diambil dari nama dalam latin, karena dianggap sebagai bastar unta, camel, dan macan tutul, leopard. Nama camlopardalis dipakai oleh Plinyus Senior dalam Encyklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Nama, jerapah, sendiri dipinjam dari nama hewan ini dalam bahasa Arab, zirafah. Melansir Trehuger, jerapah betina umumnya memiliki kaki yang tingginya 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Menariknya, jerapah betina juga berdiri saat melahirkan. Ini membuat anak jerapah harus bertahan saat jatuh ke tanah. Tapi nggak usah khawatir. Anak jerapah bisa berdiri selama 1 jam setelah dilahirkan. Biasanya anak jerapah yang baru lahir memiliki tinggi 1,8 meter dan beratnya sekitar 100 kilogram. Bahkan bayi jerapah juga sudah sangat tinggi. Hebat sekali ya jerapah melahirkan pun masih bisa berdiri. Anak-anaknya harus bisa berbakti itu. Tidak hanya leher dan kaki jerapah yang panjang, lidah mereka juga sangat panjang. Jerapah memiliki lidah yang panjangnya sekitar 45 cm. Tidak hanya itu, lidah mereka juga berwarna gelap. Taukah kamu bahwa jerapah adalah pemakan besar? Mereka bisa menghabiskan 34 kilogram makanan dalam sehari. Lidah jerapah bisa dengan mudah membantunya meraih di daunan maupun ranting segar pada puncak pohon. Lidah jerapah memainkan peran kunci untuk mengakses makanan yang baik. Selain itu, melangsir Tredodo, lidah jerapah juga bisa mencegah dari terbakar sinar matahari. Sebab lidah jerapah akan sering terpapar sinar matahari saat meraih di daunan. Jadi jangan khawatir lagi ya berbeda dengan manusia walaupun lidahnya berwarna gelap tapi tetap sehat walafiat. Melangsir Trehuger, jerapah rata-rata hanya tidur 4,6 jam perharinya. Setiap siklus tidur mereka hanya berlangsung selama 35 menit. Biasanya itu dilakukan saat malam hari, walaupun juga biasanya mereka tidur di siang hari. Jerapah biasanya tidur sambil berdiri atau berbaring. Hampir mirip gajah ini lagi-lagi manusia kalah cepat. Jerapah hanya perlu 4,6 jam buat tidur. Jerapah tidur berbaring saat ada jerapah lainnya di sekitar mereka yang mengawasi.